Informasi selanjutnya, Pemirsa Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang diwakili oleh Wakil Bupati menghadiri acara rapat kerja Kodi Labuhan Batu Selatan di kantor Sekretariat Kodi, Jalan Lintas, Gurung Tuasi, Maninggir, Kota Pidang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Acara Raker Cup ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kodi, kemudian karena sabutan dari Ketua Panitia, Ketua Kodi Labuhan Batu Selatan, Dispora, BPJS, Kodi Sumatera Utara, Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, dan sekaligus membuka rapat kerja Kodi Labuhan Batu Selatan. Hadir dalam acara Raker Cup ini Bupati Labuhan Batu Selatan yang diwakili oleh Wakil Bupati Kadis Porapar, Kadis Dikbud, DPRD Labuhan Batu Selatan, BPJS, Kodi Sumatera Utara, dan peserta rapat kerja Kabupaten. Tujuan Raker Cup Kodi Labuhan Batu Selatan adalah untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga, guna mempersiapkan atlet-atlet yang berprestasi, memberi arahan pembinaan prestasi di Labuhan Batu Selatan yang jelas dan legitimate, sehingga dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akuntabel, Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Haji Ahmad Padli Tajuk menyampaikan acara ini luar biasa. Untuk menyusun program kerja bagaimana atlet ke depan lebih berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Pemerintah siap memperjuangkan atlet karena anggaran sudah siap dan ke depan kita juga akan berkolaborasi dengan perkembudan. Atlet yang berprestasi sudah diberi bantuan dan sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, supaya atlet tidak takut lagi untuk melaksanakan kegiatan karena sudah ditanggung BPJS. Atlet yang berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Pemerintah siap memperjuangkan atlet kita. Anggaran Alhamdulillah, entah ke depan nanti bisa kita berkolaborasi dengan perkembangan, mudah-mudahan atlet ke depan semakin baiklah. Itulah merupakan harapan kita. Harapan sendiri Pak Bupati, kepada atlet yang akan datang ini apa Pak Bupati? Atlet kita yang berprestasi, mudah-mudahan kemarin Alhamdulillah di Keren Suma kita berikan bantuan dan pertolongan. Ketua Panitia Haji Amri Siregar menyampaikan baru pertama kali ini diadakan rapat kerja KONI kewatan Labuan Batu Selatan. Target KONI ingin memberi semangat ataupun sesuatu yang berharga kepada cabang olahraga untuk lebih giat berlatih. Kemudian dengan giatnya berlatih kita berharap penyakit di masyarakat yang merusak generasi muda bisa dihilangkan. Terdekat dengan acara apa ini Ketua? Acara ini adalah acara rapat kerja KONI kewatan Labuan Selatan. Ini yang perdana ini Ketua ya? Selama saya ikut di KONI Labuan Selatan baru ini pernah ada rapat kerja KONI. Tujuan sendiri diadakan acara ini apa nih Ketua? Tujuan rapat kerja KONI Labuan Selatan ini adalah untuk menyusun program-program kerja tiap-tiap cabur agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, berjalan dengan tersparan agar kedepannya Labuan Selatan bisa meraih prestasi baik itu antar kabupaten maupun sebagai wakil provinsi untuk kejuaraan nasional. Target KONI sendiri apa nih Ketua? Target KONI sendiri ingin memberikan semangat ataupun sesuatu yang berharga untuk cabur supaya lebih giat berlatih untuk membina prestasi. Kemudian dengan giatnya berlatih kita berharap penyakit-penyakit masyarakat yang merusak kelasan muda bisa terhilangkan.